Oke kembali lagi dengan Paustat di Changbike Shop kali ini Paustat terkedatangan R25 ya Nah apa namanya R25 ini kalau dari analisis Paustat itu kena metalnya kena kok bisa kena metal yang kenapa cuman nantikan kita harus perlu pembongkaran lebih detail karena ini menyangkut jeruan mesin supaya lebih pasti nanti saya akan wawancara konernya penyebabnya ceritanya gimana Oke oke yuk Nah seperti itu itu adalah suara metal suara metal itu dia itu dari awal itu sudah ada suaranya jadi dia sudah suara tektek 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 itu karena si setang setang piston itu udah pocak dia naik turun kayak gini nah pada big pen yang bawah dia itu berbenturan dengan namanya krukas jadi tektek 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 itu penyebab suara kalau pada si metal sedangkan kalau misalkan suara rantai keteng dia suaranya enggak seperti itu dia lebih halus kemudian biasanya kalau di RPM yang tinggi dia suaranya akan hilang nah Oke kita akan wawancara dulu ke onrenya dulu ini ada Wimba Diana big bag juga nah ceritanya itu gimana ya ini kita langsung aja ceritanya gimana bro jadi waktu reading bareng-bareng sama teman-teman itu biasalah malam-malam sepi gas wall ya nafsu lah ya gas wall kencang gitu udah feeling ini kok di RPM tinggi sempat tenaganya ke drop sebentar karena udah feeling nggak enak gas tak tutup tapi karena ketinggalan tak gas lagi akhirnya nah itu terus ah sebenarnya pas tadi dia power udangan drop itu si piston itu sudah nge-gym tapi karena karena si Yamaha ini bawaannya dia pakai dihasil jadi ketika di ini masih bisa lagi ini ceritain dulu speknya dari motor ini dari ini tuh yang dilakuin apa aja itu loh Oke motor ini itu yang pertama kalau ada di sisi engine Sporting Police sama Papa set ya terus naikin kompresi naikin kompresi terus kalau pendukungnya cuma pakai piggyback power recommended oke jadi itu aja noken 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 standar oh noken standar limiter ini yang kelewat tinggi limiternya di set berapa ini 15.000 nah itu dia ya jadi limiter motor ini di set 15.000 karena memang PCV DR25 itu bisa nyetting limiter nah cuma ini kalau dari analisis saya kesalahannya kalau sampai di RPM atas dia mengalami seperti itu itu settingan air fuel dari PCV itu pasti kurang basah untuk atasnya itu pasti dan didukung lagi kadiator yang masih standar maka di dalam itu akan menyebabkan panas karena kalau kalian sering main-main ke sirkuit ya kalian kenal teman-teman yang sering main sirkuit kalau mainnya di jamaah standariah minimal si air radiator itu harus digedekan tapi kalau jamaahnya udah enggak standariah biasanya radiator masih segini tapi settingan dari AFR nya udah sangat-sangat basah jadi ini intinya lebih ke overheat cuma overheat yang berbeda itu ya overheat karena over limiter seperti itu ya oke jadi ini motor ngaji dulu ya ini ya ini ngajikan dulu oke jadi ini mesin R25 udah turun ini saya mau ambil data dulu data sudah dari apa Faf clearance kemudian sisi dari topnya dan sebagainya sebelum kita bongkar karena nanti untuk meminimalisir ketika kita pasang kembali itu terjadi perubahan oke kita copot oke ini udah kita buka mesinnya kondisinya seperti ini ya wahai saudaraku tercinta ini pistonnya ini kena ini pistonnya kena eh dua-duanya kena kalau dari analisis saya ini pistonnya kena karena ininya kurang basah apa namanya eh fuelnya itu AFR nya itu kurang basah jadi dia baret pada bagian dinding seperti ini ya Oke jadi untuk video pemasangan itu Paustad lupa video karena tidak ada orang yang video semua orang sibuk jadi ya kalau Paustad juga lupa juga bawa kamera jadi Paustad cuma sempet beberapa bikin video untuk story Instagram nah untuk cuplikanya saya kasih seperti ini ya kurang lebihnya seperti itu cuma intinya saya mau apa aja sih yang terjadi sebenarnya jadi di blok dari R25 itu kita tanam menggunakan liner liner pakai mobil yaitu liner diesel Paustad menyarankan itu karena liner diesel itu dia kualitasnya lebih baik dan apa secara material dia juga bagusnya nah kemudian untuk piston piston dia menggunakan piston more merek Moto One sebenarnya Paustad nggak menyarankan menyarankan untuk menggunakan piston ini karena piston ini setau Paustad itu kurang bagus ya waktu itu Pak Ustad menyarankan menggunakan pistonnya highspeed dari Thailand ya pistonnya cukup bagus dan ininya cukup bagus nah oke long story short bahwa untuk bagian head dan bagian silinder itu Pak Ustadz nggak ngerjain jadi eh maunya sih Pak Ustadz itu cuma benerin metal tiring aja jadi nyari gampangnya lah karena Ustadz itu paling benci ya segala suatu pekerjaan dengan namanya Amplas ya Amplas itu dalam artian nyetting simclap kemudian nyekur itu Pak Ustadz paling males harapannya seperti itu jadi ketika blok dan piston dibawa oleh si owner kemudian balik ke bekel Pak Ustadz tinggal pasang udah selesai nyala beres seperti itu akan tetapi ternyata eh ternyata oke jadi ke proses apa perakitan cuma ada sedikit masalah yaitu bloknya tidak rata ini karena bukan saya yang garap blok kemarin eh apa dari pihak tukang bubut mungkin untuk pemasangan boring dengan ininya itu dia tidak sesuai jadi blok blok silindernya itu enggak rata nih ini pakai kaca ya kaca timbangan ini biasa buat saya nyetting sim oke jadi ini udah mau selesai cuma sebelum saya pasang saya mau cek dulu karena saya agak ragu dengan coakan apa coakan pada piston ini dia nyangkut atau enggak sama klepnya ini kita coba pasang dulu ya kemudian yang kedua adalah pada packing ini seperti yang saya bilang kemarin bloknya ini tuh enggak rata ini kemungkinan saya akan kasih dua buah packing karena daripada nyopot lagi lagi bongkar lagi ya kita mau pasang gold packing dan kemungkinan ininya itu dia seimbang atau enggak gitu ya jadi kita tes ngetesnya biasanya kan kalau orang-orang itu pakai lilin malam karena daripada saya nyari lilin malam ribet saya akan coba pakai gris atau gemuk aja biar gampang oke kita langsung gas aja oke oke jadi ini udah di set tinggal kita cek gasruk apa enggak sama piston klepnya nah caranya gini ya gampang ini jangan lupa set top ya top di t2 atau di yang sebelah sini ya oke sepertinya mentok guys ini ada yang menjalan ini piston dan ini terlalu nah ini problem lagi makin lama lagi ya kita cek kita buka wah mentok ya ini jelas mentok mentoknya banyak lagi aduh karena mentok piston dengan klep akhirnya pongkar lagi pongkar lagi untuk yang kedua kalinya eh apa namanya kita lakukan revisi yaitu cowok lagi pada bagian klep dicowok supaya dia tidak mentok dengan klap nah disitu kemudian kita pasang lagi kita rangka lagi dan kita naikkan ya kita naikkan ke motor dan kita coba eh kamu disitu mulai ada masalah lagi itu motor tetap nggak mau nyala nah disini saya curiga pada settingan simclep saya confirm ke si owner apa ini udah benar-benar di setting simnya gitu saya sampai tiga kali nanya itu beneran udah di setting belum beneran udah di setting belum gitu dia udah bilang iya 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 namun setelah saya cek simnya ternyata ukurannya nggak ada yang pas simnya terlalu rapat jadi pas dicoba di starter itu bagian inteknya dia itu nggak nyedot tapi malah nyembur gitu nah itu kita bongkar lagi kita bongkar lagi ya di bongkar yang kali ini tetep motor masih nggak mau nyala juga nah sampai bingungan aduh apalagi ini nah saya curiga satu hal lagi yaitu eh klep mengalami kebocoran disini saya juga tanya apa apa ya di bengkel yang kemarin itu beneran udah di sekur atau belum gitu ya masih owner ya intinya sih katanya sudah karena udah ada notanya gitu nota sekur berarti kan harusnya udah ada udah dikerjakan gitu ya namun begitu akhirnya tak lepas lagi headnya tetes pakai bensin seperti ini udah dia tai banyak sekali boleh ya auch malah juga 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 nah waktu itu saya udah semua ini kemungkinan klap bocor nah ternyata saya cek lagi eh ternyata bener ternyata klapnya disekur tapi nggak tahu mungkin capek atau gimana yang disekur itu enggak semuanya jadi di dalam klapnya itu masih ada bintik bintik di seating klapnya juga masih ada bintik-bintik seperti itu Oke kita tes coba Bismillahirrohmanrohim ya Alhamdulillah nih motor mau nyelak kita diemin dulu beberapa ini Oke jadi project R28 udah mau selesai nah ini buat kalian aja yang pengen bor apa-apa kalian itu harus punya namanya sang modal modal untuk yang bor up itu entah kalian pakai ecu racing atau pakai ini ini kan ini pakai PCV ya pakai power commander jadi itu kenapa Paustat berani bor up motor ini karena motor ini itu udah ada udah ada sangunya ini nah ini kita setting karena motor ini belum kelar secara sepenuhnya jadi Paustat setting mappingnya itu AFR nya supaya basah dulu untuk mengamankan namanya si piston karena pistonnya kan pakai piston yang kurang bagus ya karena dia pakai merek yang belakangnya ada angka satunya itu jadi Paustat agak kurang berani safety nya adalah ring gap pada piston Paustat terbesar karena kompresi motor ini jelas otomatis naik ring gap nya untuk yang atas itu saya bikin 0,30 untuk yang tengah juga 0,45 jadi agak longgar tapi supaya jangan sampai dia ngancing ketika panas itu yang sebenarnya paling ini terjadi ketika sama motor bor up adalah tidak menyetting namanya ring gap ya Nah ini kita mapping pada bagian PCV ini mapping dulu nanti di rayon istilahnya di rayon sampai 500 kg kalau udah 500 kg nanti oli otomatis ganti filter oli ganti karena metal baru piston baru itu pasti nanti ada kotor nah itu nanti kalau udah itu diganti semua baru nanti project selanjutnya untuk ini motor Paustat akan setting di atas mesin dyno supaya si AFR nya itu pas gitu ya kita lanjut setting nanti kita tes jalan deh selamat menikmati jadi gitu aja videonya project bike untuk R28 ini yang jelas inti dari R28 ini adalah karena motor itu hancur kondisi piston, burin, dan metal kemarin itu kena daripada kita reparasi untuk dibalikan lebih baik si owner katanya sih yaudahlah namanya udah basah mending nyemplung sekalian istilahnya seperti itu nah jadi ini untuk video part pertama aja nanti video part kedua nanti kalau start akan update yaitu untuk dyno kemudian ya tes kecepatan atau apa seperti itu tapi nunggu motor ini selesai dulu karena motor ini belum selesai masih memasuki namanya fase inrain ya dan nanti mungkin ada trouble apa selama fase inrain nanti power stat akan beberkan semuanya biar semuanya tahu oke sampai jumpa di video part kedua stay young red fast selamat menikmati